Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Jiki Satria Yang kali ini masih membahas seputar yang sama Yaitu tentang aglonema Pada edisi kali ini Kita akan lebih fokus Mempelajari kita mengulik Tentang bagaimana tips bertani Sebuah bonggol aglonema Ini contohnya Saya akan berbagi sedikit Tentang sebuah tips bagaimana Agar bertani bonggol seperti ini Bisa menghasilkan tumbuhan yang sehat Dan tentunya malah bisa panen Berkali-kali lipat tidak seperti biasanya Satu bonggol ini Akan kita buat menghasilkan panen 10 bibit aglonema Ini teman-teman Ini adalah bonggol Red Sumatra Atau Pride of Sumatra POS Bisa teman-teman lihat Boleh dekatin Ini bibit Red Sum Ini saya tulis di labelnya Sekarang posisi sudah tumbuh tunas Seperti yang teman-teman lihat Nah ini karena belum lama Dia masih baru tunas Nah sekarang kita lihat Di bawah Ada Sultan Brunei Ada Red Sumatra Ada Red Sumatra lagi Dengan berbagai kondisi Dan disini juga ada Kresna Golden Ada Adelia Ada Kochin Ada Red Sumatra lagi Nah beberapa sampel di bawah ini Yang nanti akan kita jadikan sebagai bahan Untuk sharing Pengalaman dan juga ilmu Agar nanti teman-teman di rumah Bisa bertani satu bonggol Tapi bisa panen 10 bibit aglonema Seperti apa caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai Jika suka silahkan tinggalkan like Dan subscribe Untuk mendapatkan informasi Tentang aglonema Di video berikutnya Sekarang Check this out Seperti pada bertani Ini bonggol aglonema pada umumnya Dalam memilih bonggol yang jelas Pertama harus bonggol yang sudah tua Artinya dia kemungkinan besar Untuk bisa menumbuhkan tunas itu besar Kalau bonggolnya masih muda Batangnya masih muda Dipotong, ditanam Itu sangat rawan untuk busuk Meskipun kadang bisa jadi Tapi akan lebih bagus Kalau bonggolnya itu sudah tua Atau malah akar bagian bawah Yang dipotong atau disunat Seperti beberapa contoh disini Ini ada bonggol-bonggol aglonema Yang baru saya tanam Sekitar Satu atau dua minggu yang lalu Ini Tanggal 20 bulan 5 Sepuluh harian yang lalu Nah ini kondisi awal Ketika bonggol belum tumbuh Adalah seperti ini Kondisi menanam bonggol Pada umumnya ya Seperti itu tadi ya Bonggol dipotong Ditanam Tumbuh Udah Nah tapi di video ini Saya akan memberikan tips Dan juga pengalaman Bagaimana agar satu bonggol Bisa menumbuhkan Sepuluh atau bahkan lebih Bibit aglonema Jadi di video ini Kuncinya adalah Kita lihat di bawah ini Pertama kita harus memahami Bahwa bonggol aglonema Insya Allah Kemungkinan besar Dia akan menumbuhkan tunas Kalau dia itu ditanam Kedalam media tanam Bisa tanah, pasir, sekam Ataupun yang lain Baik dia bonggolnya Awalnya berakar Ataupun gundulan Dia bisa saja menumbuhkan tunas Sedangkan kunci Agar satu bonggol ini Bisa menghasilkan Sepuluh, lima belas Atau bahkan lebih Bibit aglonema Adalah dengan cara Menunggu bibit aglonema Yang sudah tumbuh ini Sampai tumbuh daun Contoh seperti ini Yang penting Kuncinya adalah Kita melihat Kondisi bibit yang baru ini Apakah dia sudah tumbuh Akar mandiri Atau akar yang menempel Pada bibit barunya ini Atau belum Untuk sampel Mari kita lihat Nah disini Saya punya Bonggol aglonema Adelia Bisa dilihat Teman-teman Disini Satu bonggol Tumbuh Dua bibit Satu Dua Kalau sebelahnya Kocin Karena Saya biar Lebih irit Tempat dan media Saya Satu pot Saya gabungkan Dua bonggol Nah bibit Adelia ini Sudah tumbuh Dua bibit Tapi mari kita lihat Bibit yang pertama Sobat saya angkat Nah Dia tumbuh Paling atas Di pucuk bonggol Dan Terlihat Belum ada Akarnya Artinya Bibit ini Tidak boleh Dipisah Terlebih dahulu Sebelum Tumbuh Akar Pada bibit Barunya itu Dengan tujuan Ketika dipotong Bibit barunya ini Sudah mendapatkan akar Dan dia tetap bisa Mencari Sumber makanan Untuk Daun-daunnya ini Dan Untuk Buat percobaan Kita akan mencari Bibit lainnya Yang sudah tumbuh Dan kira-kira Sudah ada akarnya Kita akan Mencoba Dengan Bibit Red Sumatra ini Ini adalah Bibit Red Sumatra Yang tumbuh Dari Satu Bonggol Tumbuh Menjadi Dua Bibit Dan ini Umurnya Sudah Lumayan Lama Jadi Saya perkirakan Ini baru Kira-kira Kira-kira Masing-masing Bibit ini Sudah memiliki Akar Sendiri Nah Untuk Mengecek Kita bisa Menggoreknya Secara pelan-pelan Sampai Kedalam Atau Kalau berani Dan bisa Kita juga bisa Langsung Membongkarnya Dan pada kali ini Saya akan Langsung Membongkarnya Saja Yang penting Harus tetap Hati-hati Coba ya Bismillahirrahmanirrahim Saya biasa Menggunakan Semua jari tangan Saya balik Seperti ini Bah Kita Balik lagi Kita bongkar ya Pelan-pelan Kita cek Apakah Sudah ada Akarnya Atau Belum Yang tumbuh Oke Teman-teman Semuanya Sekarang Sudah Selesai Proses Pembongkaran Dan bisa Teman-teman Lihat Silahkan Kameranya Boleh mendekat Terlihat Satu bonggol Red Sumatra Masih utuh Menumbuhkan Dua bibit Dan sudah Terlihat Beberapa Akar Tumbuh Dari bibitnya Bukan dari Bonggolnya Nah Kondisi-kondisi Seperti inilah Yang sudah Membolehkan Untuk kita Memisahkan Bibit Dari Bonggolnya Nah Kondisi Seperti ini Sebenarnya Sudah Boleh Jika Teman-teman Ingin Memisahkan Dari Bonggol Tuanya Artinya Ketika Dipisah Dia sudah Punya Akar Dan bisa Mencari Sumber Makanannya Sendiri Untuk Dia Jadi Dia sudah Aman Tetap Bisa Hidup Ke Daun-daun Berikutnya Dan Bonggolnya Tetap Tersisa Kita Tanam Lagi Dan Bisa Tunggu Bibit Baru Lagi Tapi Karena Saya Lihat Kondisi Akarnya Masih Sangat Sedikit Karena Baru Lima Dan Masih Pendek Pendek Saya Belum Berani Memotongnya Jadi Ini Akan Saya Kembali Tanam Lagi Ke Dalam Pot Dan Kita Akan Mencari Bibit Lainnya Yang Kira-kira Sudah Siap Dipisah Oke Kita Tanam Dulu Sebentar Oke Teman-teman Masih Nempel Bonggol Dan Kemungkinan Besar Akar Yang Tumbuh Pada Bibit Sendiri Sudah Cukup Karena Dia Sudah Daun Enam Ini Jenis Kocin Badak Itu Kocin Yang Daun Bisa Gede Dan Warnanya Juga Kadang Merah Kadang Kuning Kadang Orang Saya Punya Bibit Oke Saya Akan Cula Bongkar Bisa Kita Lihat Teman-teman Ini Satu Bonggol Tumbuh Satu Bibit Bonggol Tuhnya Masih Utuh Nggak Busuk Nggak Kepotong Bibitnya Tumbuh Satu Dan Coba Dilihat Akarnya Sudah Tumbuh Buanyak Banget Ini Dan Sudah Panjang Panjang Artinya Dia Sudah Siap Untuk Dipisah Oke Kita Ambil Pisau Dulu Sebentar Oke Akan Kita Potong Dengan Pelang Pelang Dan Hati-hati Kita Harus Mencari Dimana Awal Pipit Ini Tumbuh Nah Disitulah Kita Akan Memotong Sepertinya Disini Hati-hati Saya Potong Dengan Pisau Yang Bersih Oke Dengan Hati-hati Cara Sudah Terpotong Teman-teman Bonggolnya Masih Utuh Bisa Dilihat Dan Bibitnya Sudah Terpisah Dan Akarnya Sudah Sangat Banyak Dia Sudah Siap Hidup Sendiri Nah Disinilah Kunci Kita Bisa Membuat Satu Bonggol Agronema Ini Tumbuh Menjadi Satu Lima Sepuluh Atau Bahkan Lebih Bibit Agronema Yaitu Dengan Metode Seperti Tadi Kita Menanam Bonggol Entah Dia Punya Akar Ataupun Gundulan Tunggu Sampai Dia Tumbuh Bibitnya Entah Satu Ataupun Dua Tunggu Sampai Dia Tumbuh Daun Satu Dua Ataupun Berapa Yang Jelas Tunggu Sampai Bibit Barunya Itu Memiliki Akar Sendiri Minimal Lima Itu Insyaallah Jumlah Akar Yang Aman Untuk Siap Dipisah Dari Bonggol Dan Setelah Dipisah Bonggol Kita Tanam Kembali Dan Dia Akan Memunculkan Tunas Tunas Baru Lagi Seperti Itu Kuncinya Teman Teman Semuanya Oke Kita Akan Tanam Kembali Bonggol Agronema Ini Saya Menggunakan Media Yaitu Berupa Sekam Bakar Dicampur Sekam Mentah Yang Sudah Cukup Busuk Dicampur Lagi Dengan Cacahan Pakis Dan Bibit Yang Baru Kita Pisah Juga Kita Tanam Nah Jadi Seperti Itu Teman Teman Satu Rahasia Bagaimana Cara Menumbuhkan Satu Bonggol Agronema Menjadi Sepuluh Pipit Agronema Atau Bahkan Lebih Teman Teman Bisa Bayangkan Kalau Bonggol Itu Adalah Bonggol Esmeralda Goliath Moonlight Sultan Brunei Atau Jenis Jenis Agronema Mahal Lainnya Wah Satu Bonggol Tumbuh Sepuluh Kita Panen Duit Teman Teman Semuanya Tapi Yang Jelas Dalam Ber Agronema Selain Juga Karena Hobi Kita Juga Tetap Harus Hati Hati Waspada Dan Tetap Perhatian Dalam Merawat Agronema Agronema Kita Gak Cuma Mengharapkan Uang Tapi Juga Kesenangan Sekian Dari Saya Semoga Tips Dan Pengalaman Ini Bermanfaat Bisa Teman Teman Praktekan Di Rumah Dan Semoga Satu Bonggol Tumbuh Sepuluh Bibit Sekian Dari Saya Sampai Jumat Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih telah menonton